assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terimakasih teman teman kembali lagi di channel aila komputer oke di video ini saya akan memperbaiki laptop lenovo serinya G485 jadi kasusnya itu kursornya itu mencet sendiri jadi seperti nekan klik kiri terus saya kasih lihat kasusnya atau kejalanya ini padahal kursornya tidak saya pencet ya klik kiri kiri kanan tidak saya pencet sama sekali tetapi jika digerakkan kursornya itu seperti ngedrag ya yang membuat kayak garis membuat kotakan seperti halnya ditahan klik kirinya lalu digeser seperti itu padahal saya cuma mendeser saja tanpa mengklik tombol klik kirinya seperti itu nah kalau klik kirinya ini ditekan-tekan terus ya ditekan satu kali ataupun agak kencang ya dia sembuh nah nanti saya klik kanan kan muncul refresh nih saya klik refresh bisa jadi pada saat awal menyalakan dia kejadiannya seperti itu seperti ngedrag sendiri ya nah kadang kalau lagi dipakai pun agak lama nanti dia seperti itu lagi nah bagaimana cara untuk memperbaikinya karena itu teman-teman simak terus videonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman yang pertama saya akan menunjukkan cara yang simple yaitu menggunakan kontak cleaner seperti ini dan mereknya yang rexol 18 khusus untuk elektronik karena kalau merek lain takutnya ada yang sedikit berminyak ya kalau yang ini enggak dia bersih kalau habis disemprot dia enggak berminyak atau tidak lengket ya nah ini kan non-konduktif ya maksudnya tidak menghancarkan listrik jadi walaupun kondisi nyala seperti ini kita semprot bagian tombolnya sini itu enggak masalah ya saya semprot dulu untuk klik kirinya saja ya karena yang bermasalah itu klik kirinya biarkan airnya meresap kemudian kita pencet-pencet tombolnya seperti ini ini tujuannya untuk kotoran-kotoran yang ada di tombolnya itu bisa hilang menggunakan kontak cleaner ini tadi ya nah nanti ini enggak usah dikeringkan karena untuk kontak cleanernya sendiri itu bisa kering otomatis seperti halnya alkohol ya tetapi kalau alkohol kan dia menghantarkan listrik tapi kalau ini enggak oke kita coba klik kanan oke terasa sudah lancar tetapi saya belum tahu kalau setelah dimatikan atau di restart kembali seperti itu atau terbangkak ya saya coba untuk restart terlebih dahulu saya satu saja ya nanti saya nyalakan lagi karena memang gejalanya muncul itu pada saat posisi mati kemudian dinyalakan lagi kemudian seperti tadi ya dia mencet tombol klik kirinya terus oke ini sudah mati dan selanjutnya dinyalakan kembali semoga saja dengan dibersihkan menggunakan kontak cleaner ini sudah berhasil jadi tidak perlu dipongkar laptopnya oke ini laptopnya sudah mulai lagi dan kita coba gerakan kerosornya oke disini sudah tidak ngedrak lagi ya sudah tidak mancat sendiri oke sudah lancar Alhamdulillah jadi cuma dibersihkan menggunakan kontak cleaner saja tetapi kalau misal kasusnya yang teman-teman alami berbeda mungkin setelah dibersihkan dengan kontak cleaner masih tetap sama coba teman-teman buka casingnya buka bagian keyboardnya dulu dan untuk membuka bagian keyboardnya teman-teman harus membuka bagian belakangnya dulu karena di belakangnya ada bautnya nah nanti setelah terbuka semua casingnya perlu teman-teman bersihkan bagian dalamnya bisa langsung ke tombolnya langsung ataupun ke soket fleksibel untuk tombol touchpadnya kadang juga fleksibel atau soketnya yang kendor juga bisa menjadi masalah yang serupa seperti itu oke terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax